Kemelut di cakra buwana jilid 2. Purbajaya tak sanggup menilai, mimpi apakah ini? Sebuah anugerah ataukah sekadar mimpi buruk? Dianggap anugerah boleh juga sebab kehidupan dia secara lahiriah jadi terangkat. Baru dua hari saja tinggal di Puri itu sudah dihormati dan disembah, baik oleh para jaga bayam maupun oleh dayang istana. Jenis pakaian pun kini menjadi serba idah. Kalau sebelumnya dia hanya memakai baju rompi jenis kain kasar dan celana sontok, celana sebatas betis, juga dari kain kasar, di Puri Arya Damar pakaian yang dikenakan adalah jauh dari jenis yang digunakan orang kebanyakan. Dia memakai pakaian untuk kaum santana, masyarakat golongan menengah, termasuk kaum ksatria. Kalaupun dia sedang menggunakan rompi dan sontok, hanyalah sebatas bila tengah berlatih kemiliteran di alun-alun. Pada hari-hari biasa dia selalu memakai pakaian necis. Seperti hari itu misalnya. Sore hari dia menyusuri benteng bata merah sambil menggunakan baju jubah warna kuning mencolok. Jubah itu menjurai ke bawah sebatas lipatan dengkul. Dia menggunakan celana komperang warna hitam yang pada setiap pinggirnya berkelim benang perat. Kepalanya ditutup bendo cipak dengan kain batik corahi hinggulan dengan garis-garis putih coklat. Inilah mungkin anugerah baginya. Tapi dia juga berpikir tentang mimpi buruk. Betapa tidak. Dia hadir di sini sebenarnya sebagai orang yang berkewajiban menebus utang budi. Inilah yang menyedihkan hatinya. Sebelum berita perihal dirinya diketahui pasti, dia mengabdi di negeri Karben karena pilihan hatinya. Karben adalah negeri tempat dia bernaung, berjuang dan mungkin mati. Tapi ada tuntutan yang tak berkenan di hatinya dan amat mengecewakan. Dia harus bekerja untuk negeri ini karena urusan utang budi. Ya, utang budi seperti anjing kurus diurus dan sesudah gemuk musti taat tuannya. Mengapa kedudukannya jadi seperti itu? Padahal sejak semula pengabdiannya hanyalah karena cinta tanah air semata. Tanah air? Oh, ya. Bukankah tanah air sebenarnya buat dirinya adalah pajajaran? Tanjung Pura, kata pangeran Arya Damar adalah kampung halamannya dan Tanjung Pura itu wilayah pajajaran. Dia dihabari sebagai anak penguasa Tanjung Pura. Kalau begitu dia anak seorang kandagalante, setingkat wedana kini. Memang sudah termasuk kalangan bangsawan juga. Menurut Habar, yang jadi penguasa di wilayah pajajaran biasanya merupakan bagian dari kerabat raja juga. Purbajaya tak mau tahu, apa benar dia masih kerabat raja atau bukan. Yang jelas Habar-habar bahwa dia bukan orang kardin dan diambil dari sisa pertempuran, amat menyakitkan hatinya. Itulah sebabnya, di sore hari yang cerah ini, dia jalan-jalan menyusuri benteng istana Pakung Wati Kendati dengan hati loyong. Itu dia anak muda yang kami maksud, nyemas terdengar celoteh suara perempuan. Purbajaya menatap ke depan. Berjarak kurang lebih sepuluh di padi depan ada serombongan gadis. Pakaian mereka indah-indah, mengingatkan dirinya pada perayaan mulu dan beberapa bulan lalu. Tapi yang membuat jantungnya berdegut dan bertalu-talu karena melihat siapa gadis yang berjalan paling depan. Nyemas Waning Yun. Bisiknya tak terasa. Ya, dia tak pernah lupa wajah putih mulus dengan lesung pipit-dipipi kirinya serta hidung kecil mancung dan matu berbinar itu. Selama hampir enam bulan semenjak pertama kali bertemu dengan gadis itu di pesta mulu dan yang berakhir dengan keributan, Purbajaya tak pernah lupakan wajah purnama itu. Purbajaya merandek dan sepasang kakinya serasa terpaku di tanah, sedangkan matanya tak lepas-lepasnya memandang purnama gemilang itu. Belakangan baru dia sadar sesudah terdengar suara cekikikan di depannya. Yang tertawa adalah gadis-gadis yang tadi jadi pengiringi Mas Waning Yun itu. Barangkali mereka mengetawakan tindak tanduk Purbajaya yang nampak lucu. Betapa tidak, mulut pemuda itu melongo dan matanya tak berkedip seperti matu ikan peda. Hei, awas nanti ada lalat masuk ke mulutmu teriak gadis-gadis itu. Purbajaya memalingkan muka kemudian menunduk. Sepasang pipinya terasa panas. Kalau dilihat orang, barangkali pipi itu bersemu merah seperti udang direbus. Nah lihat, sekarang pemuda itu menunduk malu seperti bocah dimarahi ibunya, goda gadis-gadis itu sambil kembali cekikikan. Sudahlah, kasihan dia digoda terus, tutur suara lain yang terdengar halus dan merdu. Purbajaya masih berdiri terpaku. Ternyata Nimas Waning Yun pun masih tak beranjak dari tempatnya. Gadis bermata binar itu pun ternyata masih berdiri terpaku matanya yang jernih menatap lama ke arah Purbajaya. Ketika pemuda itu balik menatap, gadis itu cepat menunduk. Menatap sebentar kemudian menunduk lagi sesudah tahu bahwa dirinya masih ditatap pemuda itu. Akan halnya Purbajaya, dia pun bertindak tanduk sama. Menatap dan kemudian menunduk sesudah tahu bahwa gadis itu menatap dirinya. Hai, kok saling tetap begitu? Majulah anak muda kalau dirimu merasa jantan, tantang salah seorang gadis pengiring. Tapi ditantang seperti itu, Purbajaya bukannya maju, melainkan malah kian tertunduk saja, sehingga membuat suara cekikikan semakin banyak. Ayolah maju, Nimas! Tubuh gadis itu didorong-dorong dari belakang. Maksudnya agar segera mendekat ke arah Purbajaya sudah barang tentu gadis itu ogah. Dia malah berpegang pada tepian benteng dengan erat seperti orang takut jatuh. Melihat adegan ini, Purbajaya jadi berani tersenyum. Mengapa senyum-senyum? Monyet kamu, ya celetuk salah seorang gadis pengiring. Masa ia monyet bisa senyum? Jawab Purbajaya mulai berani bicara. Memang bukan senyum sebab kamu tadi itu cengar-cengir. Monyet kan yang cengar-cengir? Purbajaya mengatupkan bibir sebagai tanda tak suka. Namun sungguh aneh, gadis berlesung pipit pun sama mengatupkan bibir. Tak sukakah Purbajaya disebut monyet oleh orang lain? Oh, kalau begitu, Nyimas Waning Yun mengelaku. Hati Purbajaya berbunga-bunga. Sudahlah, kalian jangan menggoda kami, kayak Nyimas Waning Yun. Eh, kok kami? Kami itu, Nyimas dengan siapa gadis-gadis itu seperti tak habis-habisnya menggoda semakin gugup dan semakin merona warna pipi gadis itu. Purbajaya merasa kasihan kepada Nyimas Waning Yun. Gadis itu habis kena goda karena kehadiran dirinya. Maka untuk jangan keterusan, maka dia mengangguk dan kemudian membalikan diri untuk segera berlalu dari tempat itu. Hai, hai. Mau kemana? Tidakkah engkau tahu bahwa jauh-jauh datang kemari karena Nyimas ingin bertemu denganmu teriak seorang gadis, membuat pipi Purbajaya terasa panas dan gada berdegup. Tanpa sadar, pemuda itu sering tak menghentikan langkahnya. Hai, coba balik sini, kok tidak sopan sekali berdiri sambil memberi punggung terdengar lagi suara gadis. Seperti kena sihir saja, Purbajaya membalikan tubuhnya dan menghadapkan wajah ke arah mereka. Namun hanya sebentar sebab kepalanya segera tertunduk malu. Maka terjadilah adegan yang lucu. Dua pasang muda-mudi berdiri berhadapan namun dengan kepala tertunduk, sedangkan di sekelilingnya beberapa gadis sibuk menonton sambil tertawa-tawa. Pergilah kalian. Aku bisa mati kalau terus digoda seperti ini. Keluh Nyimas Waning Yun dengan suara parau. Namun walau masih senyum-senyum, pada akhirnya semua gadis pengiring mundur teratur dan tinggallah Purbajaya berdua dengan Nyimas Waning Yun. Keduanya masih sama membisu dan Purbajaya tak tahu bagaimana harus memulai. Maafkan saya. Tanda petik. Maafkan saya. Tanda petik. Dua suara dengan bunya kalimat yang sama, hampir berbareng diucapkan oleh mereka. Kedua orang muda-mudi ini terkejut sendiri. Keduanya menganga, terbelalak namun keduanya akhirnya sama-sama tertawa geli. Nyimas Waning Yun tertawa sambil menutupi mulutnya dengan punggung tangan kanannya. Saya harus memaafkan apa, Nyimas tanya Purbajaya. Apapula yang harus saya maafkan untukmu? Oh, siapa namamu? Purbajaya, ya gadis itu mulai berani buka suara. Purbajaya pun mengangguk gembira bahwa gadis itu sudah mengenal namanya. Hanya dalam dua hari gadis itu tahu namanya, hanya menandakan bahwa Nyimas Waning Yun memperhatikan dirinya. Nyimas masih ingat saya? Tidak. Hanya merasa diingatkan kembali. Oh, ya. Engkau sebetulnya pemuda bengal. Engkau harus minta maaf kesana kemari. Kepada Raden Ranggasena juga terhadapku sergah gadis itu. Loh, barusan Nyimas berkata apa yang mesti dimaafkan. Sekarang malah Nyimas minta agar saya minta maaf, kata Purbajaya heran tapi dengan mengulung senyum. Ya, harus minta maaf karena engkau bengal, licik dan tukang bohong sergah lagi gadis itu. Kini malah telunjuk kanannya yang kecil dan putih bersih menuding hidung Purbajaya. Pemuda itu melihat hidungnya sendiri dengan picinkan mata, kemudian mencoba menyeka hidung, seperti di bagian tubuhnya itu ada kotoran menempel. Bukan di hidungmu di mana? Di hatimu. Hatimu itu teriak gadis kecil itu marah tapi merdu. Di hatiku giliran pemuda itu yang pegang dadanya. Ada apa di hatiku? Tanyanya ketolol-tololan. Terkala sendiri, ada apa di hatimu? Oh, saya tahu. Ya, coba katakan desak gadis itu. Tapi Purbajaya malah diam. Kembali gadis itu mendesak dan untuk kesekian kalinya Purbajaya berdiam diri. Saya malu mengatakannya. Jawa pemuda itu bersemu merah. Memang harus malu kalau merasa diri culas dan bengal. Eh, hatiku tidak culas dan juga tidak bengal. Apa yang ada di hatiku benar-benar tulus dan burni serta bisa dipercaya, kata Purbajaya dengan suara sungguh-sungguh. Tidak bisa dipercaya sebab engkau telah merugikan orang lain dengan main sembunyi. Dengarkan hai pemuda bodoh. Sampai seminggu lamanya dari kejadian itu, Raden Rangga senat tak bisa keluar puri dan kerjanya tidur melulu. Mengapa? Karena kakinya bengkak, urat nadinya tersumbat. Lo? Jangan lalalolo. Kaki itu bengkak karnaulahmu. Alhasil engkau waktu itu mengibuli orang. Berkauk-kauk pura-pura kesakitan seolah-olah disakiti Raden Rangga, padahal engkau lah sebetulnya yang mencederai pemuda bangsawan itu dan sialnya. Oh, malu aku mengatakannya. Tentang apa, Nyeimas? Tentang, betapa aku mengkhawatirkanmu sampai-sampai aku marahira dan Rangga, sampai-sampai aku pegang-pegang tubuhmu. Or Nyeimas Waning Yun membuang muka kemudian lari meninggalkan tempat itu. Tinggallah purba jaya berdiri mematung di tempat sunyi. Aneh sekali, pikirnya. Pada pertemuan awal, gadis itu nampak begitu manis begitu ramah dan bergalau tawa. Kenapa setelah ingat peristiwa lama malah jadi uring-uringan? Oh, sialnya aku. Mengapa tak marah? Ya, siapa takkan sebal kalau pada akhirnya tindakan pura-puranya ketahuan? Pasti gadis itu marah karena merasa dipermainkan. Ya, dia masih ingat bahkan suka tertawa sendiri kalau mengingatnya. Raden Rangga Sena menerjang purba jaya dengan tendangan telak, namun serangan ini segera dijemput oleh totokan ibu jari tangannya yang bertindak seolah tengah melindungi kepalanya dari serangan itu. Purba jaya pura-pura terjengkang ke belakang dan menjeret kesakitan. Padahal yang sebenarnya terjadi, Rangga Senalah yang terluka karena urat nadi di telapal kakinya tersumbat. Tidakkah Nyimah Swaningun pun tahu bahwa perahu bocor di tengah kolam pun sebetulnya sengaja dilubangi olehnya? Pikir purba jaya melamun seorang diri. Dengan hati murung pemuda itu berjalan pelan menyusuri benteng istana. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari Masjid Seng Cipta Rasa. Malam itu purba jaya tak bisa memejamkan mata. Banyak pikiran bergayut di benaknya. Pemuda itu berpikir tentang paman jaya ratu, tentang Nyimah Swaningun dan juga tentang dirinya. Sungguh aneh, semuanya diselimuti misteri. Hatinya coba menguak perihal paman jaya ratu. Siapa orang tua itu, dia tetap tak tahu. Ada sesuatu yang ditutupi paman jaya ratu, paling tidak perasaannya terhadap pangeran Arya Damar. Dalam selintas, purba jaya sudah bisa menduga, paman jaya ratu tidak menyukai pangeran Arya Damar. Sejak purba jaya menerima panggilan ke istana, sudah terlihat ada kerutan di dahi paman jaya ratu. Orang tua itu adalah seorang penyabar dan bertindak tanduk sederhana. Tidak pernah memperlihatkan perasaan suka atau tidak suka. Tapi purba jaya sudah hafal perangai paman jaya ratu, bahwa kalau memperlihatkan kerut-merut di dahi, pertanda ada sesuatu yang tidak disenanginya. Mengapa paman jaya ratu tidak menyenangi pangeran Arya Damar? Barangkali dia tak senang sebab dengan pemanggilan dirinya ke istana, hanya punya arti bahwa dia berpisah denganku. Pikir purba jaya. Pemuda ini hanya bisa menduga hingga diditu. Ya, dugaan ini yang paling dekat sebab dirinya sendiri pun sebetulnya punya perasaan yang sama, bahwa ada sedikit sesal mengapa. Keputusan istana begitu tergesa-gesa. Ini terlalu cepat memisahkan dirinya dengan paman jaya ratu. Belasan tahun dia dididik paman jaya ratu tapi mana kala harus berpisah, dia tak sempat bilang terima kasih ataupun sekadar ucapan perpisahan. Ini menyedihkan hatinya. Dan barangkali hati paman jaya ratu pun begitu. Jadi bisa dimengerti bila orang tua itu tak senang kepada pangeran Arya Damar. Sekarang pemuda itu berpikir tentang Nyimas Waning Yun. Selama lebih dari enam bulan ini di benaknya selalu ada bayanagan seorang gadis ayu-ayu yang berlesung pipit, yang berhidung mancung kecil dan dengan sepasang metu berbinar. Itulah Nyimas Waning Yun. Selama berbulan-bulan ini hanya ada dalam bayangannya saja, takdenya Nadi Adi beri kesempatan untuk bersua kembali. Tapi senjata di, begitu marahnya gadis itu. Dulu gadis itu memela dirinya, kini berputar total jadi bela pemuda bernama Rangga. Engkau harus malu kalau mengaku dirimu culas dan bengal ternih yang lagi ucapan Nyimas Waning Yun. Memang dia malu sekali sebab akal bulusnya ketahuan sudah. Kalau gadis itu sudah tahu dia senang berakal bulus, bisa-bisa dia dibenci sepanjang masa. Satu kali berbohong, selama hidup orang takkan percaya, kini yang terngiang adalah nasihat Paman Jaya Ratu. Betul, Nyimas Waning Yun akan benci selamanya. Dan akan semakin benci pula di akalau akal bulusnya bukan itu saja, melainkan juga yang menyebabkan gadis itu basah kuyup kecebur ke kolam. Bukankah kejadian ini gara-gara tubuh perahu itu dialempar dengan kerikil sehingga lunasnya bercor? Kalau gadis itu tahu, barangkali cercaannya akan berlipat ganda. Bukan saja menuduhnya bengal, melainkan jahat. Jahat? Oh, padahal Paman Jaya Ratu benci kejahatan. Hati-hati menjaga perasaanmu jangan sampai digelas oleh yang namanya iri. Iri adalah kembangnya kejahatan, tutur Paman Jaya Ratu suatu kali. Tidak salah orang tua itu berkata begitu. Dia bertekad membocorkan perahu karena didorong oleh perasaan iri melihat pemuda lain bercengkrama dengan gadis-gadis cantik sementara dirinya penuh sepi. Tapi sorot metu gadis itu penuh misteri. Purba Jaya hanya merasakan mulut dan kata-kata gadis itu saja yang pedas sedangkan matanya lembut dan, dan seperti menyiratkan cahaya tertentu padanya. Cahaya apa, Purba Jaya tak bisa menduganya, kecuali berpikir dengan hati berdebar disertai perasaan harap-harap cemas. Harapan cintakah itu? Sampai di sini hatinya merandek. Dia tak tahu, apakah bila melihat wajah wanita cantik disertai perasaan berdebar merupakan sesuatu bernama cinta. Sampai di sini hatinya merandek. Dia tak tahu, apakah bila melihat wajah wanita cantik disertai perasaan berdebar adalah sesuatu bernama cinta. Lantas kalau memang begitu, bagaimana harus dimulai dan bagaimana pula selanjutnya? Kalau dia berani menyatakan cintanya, apakah tak akan terjadi sesuatu yang buruk? Purba Jaya bingung memikirkannya. Dia bingung, bagaimana menyatakan perasaan ini, apakah musti melalui surat atau dengan menggunakan perantara, atau bahkan musti datang sendiri? Namun belum sempat dia menimbang-nimbang berbagai keruk yang barusan dia pikirkan, tangannya segera melayang dan menampar pipinya sendiri. Sialan, mengapa aku berani berpikir seperti itu? Ada satu pertanyaan yang mesti dijawab terlebih dahulu, apakah gadis itu pun sama punya perasaan seperti itu padanya? Kalau melihat sorot metu gadis itu padanya, Purba Jaya serasa mau bilang ya. Tapi banyak kendala yang harus dia pikirkan Nyima Suaning Yun adalah putri seorang bangsawan terkemuka sedangkan dirinya sendiri apa? Tak berlebihan bila pemuda Rangga marah besar melihat dia berdekatan dengan Nyima Suaning Yun sebab Purba Jaya sudah menduga, pemuda itu tengah mengharapkan cinta gadis itu. Dan pemuda manapun pasti mengharapkan cinta gadis itu. Dan saingan Purba Jaya sungguh berat. Dia hanyalah pemuda luntang lantung yang tidak dikenal asal-usulnya, sementara para pesaingnya melulu keturunan bangsawan pemuda Rangga yang dia pecundangi itu, bukankah seorang neuda bergelar Raden? Dia adalah Raden Rangga Sena putra bangsawan terkemuka bernama Pangeran dan Warsa yang cukup ternama di Karbin ini. Sedih hatinya ketika memikirkan hal ini. Bila demikian halnya, Purba Jaya hanya berhadapan dengan sebuah gunung semata. Dia tak punya daya untuk mendakinya. Pagi harinya Purba Jaya sudah dipanggil ke Paseban. Di sana Pangeran Arya Damar sudah duduk dengan penampilan ama tanggun. Bangsawan itu duduk bersilah dengan tubuh tegak. Duduk di atas hamparan karpet bludru buatan Nagri Parasi, Iran. Dia memakai baju warna coklat muda terbuat dari kain bludru halus jenis bedahan lima. Keria beronce benang emas tak tertinggal terselip di pinggang bagian belakang. Bangsawan itu memakai tutup kepala bendo cipak terbuat dari kain batik motif hihim gulan. Yang membuat Purba Jaya heran, di Paseban itu pun sudah terdapat beberapa orang lainnya. Melihat jenis pakaian mereka, tentulah para perwira kerajaan. Ada empat orang di sana. Rata-rata memakai pakaian serbah hitam dengan kelim-kelim menang warna perak. Di pinggang bagian belakang, terpasang keris dengan ronce-ronce indah kendatita. Tak seindah ronce keris yang dimiliki pangeran Arya Damar. Ketika Purba Jaya datang ke Paseban, keempat perwira itu menatapnya dengan penuh perhatian. Pemuda itu tak berani balik menatap. Selain akan dianggap tak sopan juga karena sorot meti mereka berwibawa. Kau duduk di sini, Purba, kata pangeran Arya Damar. Purba Jaya beringsut menuju ke tempat yang ditunjukkan pangeran itu. Menyembah hormat ke hadapan pangeran Arya Damar, baru kemudian kepada yang lainnya. Engkau harus berkenalan dengan empat perwira ini, Purba, tutur pangeran Arya Damar sambil memperkenalkan mereka. Lelaki bertubuh jangkung sedikit kurus dengan kumis tipis, diperkenalkan sebagai kialbani. Beranjak kepada orang kedua, wajah Nmia sedikit bulat dengan kumis tebal, diperkenalkan sebagai kias pahar. Kemudian yang berhidung melengkung dengan metu dalam disebutnya sebagai kialiman dan yang berwajah pucat tapi punya sorot metu, tajam diperkenalkan dengan nama kimar sonah. Yang diperkenalkan ini sepertinya orang-orang yang tak suka banyak bicara dan mungkin juga tak punya keramahan. Terbukti dalam menerima hormat Purba Jaya mereka hanya menganggu kecil tanpa sesungging senyum sedikitpun. Kelak engkau akan ikut bertugas dengan keempat perwira ini, Purba. Kata pangeran Arya Damar menerangkan. Atasan sayakah mereka ini, Gusti boleh dikata begitulah. Tentu banyak tugas yang saya emban kelak, kata Purba Jaya. Kewajibanmu kelak hanyalah mengikuti perintah mereka, kata lagi pangeran Arya Damar sambil melirik ke arah empat perwira itu. Mengapa kami perlu bertemu khusus dengan pemuda ini, pangeran? Tidak cukupkah bila dalam menerima penjelasan dia, kita satukan saja dengan para prajurit lainnya tanya kialiman sambil memandang enteng kepada Purba Jaya. Dia memang prajurit tapi tengah kami persiapkan untuk jadi perwira juga. Dia punya sesuatu hal yang khusus. Jadi jangan samakan dia dengan prajurit kebanyakan, jawab pangeran Arya Damar sepertinya bangga kepada Purba Jaya. Maksud pangeran, apakah pemuda ini punya kepandaian lebih tinggi dari kebanyakan prajurit kialiman memicinkan matanya? Dia adalah murid kijaya ratu kata pangeran Arya Damar. Sejenak keempat orang perwira itu memperlihatkan wajah terkejut. Hanya sebentar saja sebab kemudian sudah terlihat biasa lagi. Kami percaya kepandaian kijaya ratu tapi tidak kepada muridnya, kata kialiman lagi tanpa melihat kepada Purba Jaya. Purba Jaya, kialiman adalah tingkat keempat dari empat perwira ini. Silakan kau turun ke halaman dan bermain-main dulu sebentar dengan kialiman, perkataan pangeran Arya Damar ini bernada perintah. Tapi yang turun duluan adalah kialiman. Bahkan dia langsung memasang kuda-kuda sebagai tanda siap untuk menguji kepandaian. Purba Jaya bimbang menghadapi peristiwa ini. Ini adalah pengalaman pertama di mana harus bertarung dengan orang lain. Memang benar selama bertahun-tahun mendapatkan gemblengan dan latihan kewiraan dari Paman Jaya ratu tapi berkelahi secara sungguhan belum pernah dialakukan. Melawan kialiman barangkali hanya sekadar uji coba saja. Tapi menurut pemuda ini, uji coba punya arti sebagai pertandingan. Inilah yang merisaukannya. Yang namanya bertanding dia belum pernah melakukannya. Apalagi berlatih kewiraan baginya hanya merupakan olah gerak semata agar badan selamanya merasa sehat. Mengalahkan apalagi membunuh orang lain adalah soal lain. Sudah berkali-kali Paman Jaya ratu mengatakan bahwa mengalahkan orang lain belum tentu merupakan sebuah kemenangan. Orang yang dikalahkan akan memendam perasaan sakit hati, benci dan dendam. Dan bila dendam sudah membara maka setiap saat akan mencari peluang melakukan pembalasan. Dan karena sedendam ini pula maka kedamaian selalu terganggu, tak ada kemenangan selama tak ada kedamaian, ujar Paman Jaya ratu suatu kali. Dan menurut orang tua ini, kemenangan abadi yang membawa kedamaian adalah kemenangan tanpa mengalahkan. Ada banyak care agar kita mencapai kemenangan tanpa mengalahkan, kata Paman Jaya ratu pula. Bagaimana caranya? Paman tanya Purba Jaya ketika itu. Mengalahlah untuk mencari kemenangan. Purba Jaya melengak heran. Kemudian Paman Jaya ratu melanjutkan, kemenangan artinya mencapai suatu tujuan. Jadi yang penting, tujuan akhirlah yang dicapai dan bukan bagaimana caranya. Dengan kata lain, kita bisa mencari kemenangan tanpa harus melalui jalan dari mengalahkan orang lain. Sebuah kemenangan bisa diraih tanpa melakukan kekerasan. Ayo Purba Jaya, turunlah ke pekarangan. Ki Aliman sudah menanti musru pangeran Arya Damar menyentakan lamunan pemuda itu. Dengan hati yang berat Purba Jaya keluar dari ruangan paseban dan menuju pekarangan yang berumput hijau. Ki Aliman sudah berdiri di sana dengan kedudukan kuda-kuda yang kokoh. Sepasang kakinya terpentang lebar ke kiri dan ke kanan sementara kedua pasang tangan membentuk gerakan sayap Garuda. Anggun dan nampak gagah sekali, kecuali hidungnya yang melengkung dan sorot matanya yang dalam serta bibirnya mengatup rapat amat. Menampakkan dirinya adalah seorang yang angkul. Dengan perasaan masih ragu, Purba Jaya menghormat kepada lelaki berusia empat puluhan ini dan hanya dibalasnya dengan sebuah anggukan kecil. Kita bermain main sebentar, anak muda, katanya pendek. Sesudah itu, lelaki berikat kepala kain hitam kasar ini segera mengubah sikap. Sambil mengepak epakan sepasang tangannya menyerupai kepak sayap burung Garuda, Ki Aliman bergerak ke kiri dan ke kanan, kemudian berhenti dengan hanya menotolkan ujung kaki kiri saja. Belakangan, Ki Aliman mengubah kuda-kudanya. Tangan kanannya membentuk siku-siku dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kirinya pun membentuk siku-siku tapi berada di bawah kedudukan tangan kirinya. Kini telapak tangan kanan mengepal keras membuat tinju. Purba Jaya pernah mengenal gerakan ini. Kata Paman Jaya Ratu, gerakan ini disebut jurus inti Garuda Paksi Tangan 8 bukan untuk penyerangan, melainkan untuk pertahanan belaka. Ini hanya membuktikan, Ki Aliman sebenarnya hanya akan menunggu serangan lawan dan bukan untuk mendahului melakukan serangan. Ada berbagai penilaian purba Jaya melihat sikap ini. Pertama, Ki Aliman bersikap menunggu karena sebagai orang yang usianya berada di atas lawannya dia bersikap sabar. Namun penilaian kedua, bisa saja sikap ini menandakan kesombongan bahwa seorang yang kepandainya lebih tinggi, cenderung lebih menunggu lawan menyerang yang diketahui kepandainya ada di bawahnya. Atau bisa juga Ki Aliman punya kecerdikan lain. Banyak ahli berpendapat bahwa serangan yang baik adalah pada saat lawan melakukan serangan. Mereka berpendapat bahwa bila lawan melakukan serangan, maka titik perhatiannya adalah pada penyerangan dan bukan pada pertahanan. Maka di saat dia melakukan serangan, akan terkuak pertahanan yang lowong. Itulah peluang si terserang untuk balik menyerang. Karena punya pikiran seperti itu, maka Purbajaya bersikap hati-hati. Dia akan membagi dua perhatian. Setengah gerakan dia gunakan untuk menyerang dan setengahnya lagi untuk bertahan. Tapi bagaimana caranya? Sudah barang tentu akan melihat dulu bagaimana nanti Ki Aliman melakukan serangan balasan. Purbajaya mulai melakukan gerakan tertentu. Dia melangkah tiga tindak ke depan, sesudah itu melakukan gerakan ke samping kiri dan bersikap seolah-olah memutari tubuh Ki Aliman. Dengan kero memutar dia mencoba mengganggu pertahanan Ki Aliman. Lelaki itu akan terus mengubah sikap pertahanannya sesuai dengan gerakan memutar yang dilakukan Purbajaya. Sikap berubah-ubah karena mengikuti gerakan lawan, diperkirakan akan mengganggu konsentrasi dalam memantapkan kedudukan pertahanan. Namun demikian, Ki Aliman belum mengubah sikap sepasang tangannya yang membentuk siku-siku di depan dadanya. Sungguh tepat sebab itu adalah pertahanan yang kokoh sebab semua bagian penting tubuhnya akan terlindungi dengan baik. Serangan mengarah dada jelas akan tertutup rapat. Bila Purbajaya hendak menyerang ubun-ubun akan ada tangan kiri yang melindungi. Demikianpun bila hendak menyerang ulu hatinya, tangan kanan dari depan dada tinggi bergeser ke bagian bawah satu-satunya pusat penyerangan adalah mengarah ke bagian tubuh lawan yang tak berbegitu penting tapi sebetulnya bebas dari perlindungan kuda-kuda. Kaki adalah bagian tidak penting yang tidak memerlukan pengawalan secara khusus. Mengapa begitu sebab semua orang menganggap bahwa kaki adalah bagian senjata tubuh yang berfungsi sebesage alat untuk menyerang? Karena punya dugaan seperti ini, maka Purbajaya akan menitik beratkan penyerangan ke bagian ini. Oleh sebab itu, Purbajaya terus saja memutari tubuh Ki Aliman. Pandangan matanya tak lepas dari kepala lawan dengan harapan lawan menduga bahwa Purbajaya tengah mengincar kepala. Purbajaya terus berputar dan berlari sepertinya tak ada tujuan lain baginya kecuali berlari sambil berputar. Sampai pada suatu saat Ki Aliman nampak kesal dan bosan dengan keadaan ini. Inilah modal penyerangan Purbajaya, yaitu membuat lawan bosan dan jenuh karena melihat gerakan monoton. Kesal dan marah akan menyebabkan hilangnya konsentrasi. Ketika kerut-merut didaiki Aliman kian kentara, maka secara tiba-tiba Purbajaya mengubah gerakan. Kakinya tidak melakukan loncatan ke samping melainkan ke depan ke arah tubuh lawan. Purbajaya berpura-pura seolah-olah mengarahkan serangan kedua belah tangannya ke arah ubun-ubun Ki Aliman. Dan benar perkiraannya, tangan kiri Ki Aliman bergerak ke atas. Namun tentu saja Purbajaya tidak menghentikan serangan tangannya begitu saja. Dia ingin meyakinkan lawan bahwa dirinya hendak menyerang ubun-ubun. Tapi Purbajaya pun sadar bahwa tangan kanan Ki Aliman yang masih bersikap bebas sebenarnya adalah senjata yang kelak akan digunakan untuk melakukan serangan balasan. Maka sebelum tangan kanan itu digunakan untuk menyerang, terlebih dahulu harus disibukkan untuk melindungi. Tangan kiri pemuda itu tetap bersikap mengancam ubun-ubun tapi tangan kanan bersikap menyodok ke bawah untuk menohok ulu hati. Ki Aliman segera menggerakkan tangan kanan ke bawah. Namun ternyata ini adalah serangan tipuan. Purbajaya tak menohok ke ulu hati, melainkan belok ke atas mengarah dada. Dengan demikian, secara tiba-tiba tangan Ki Aliman pun segera bergerak ke atas dan inilah peluang lowong. Ada kekosongan pertahanan di bagian bawah. Seharusnya Purbajaya serentak menyerang telak ke arah ulu hati melalui serangan tangan kirinya. Namun itu adalah serangan ganas yang membahayakan dan pemuda itu tak mau menyinggung kemarahan lawan. Yang dialakukan adalah menjatuhkan dirinya seperti hendak bersilah secara cepat. Kaki kirinya memang dilipat meniru-niru gerakan orang hendak bersilah namun kaki kanannya dia ayunkan dengan keras menyerang dengan sapuan bagian betis lawan. Purbajaya sudah menduga kalau pada akhirnya tubuh Ki Aliman akan meloncat ke atas untuk menghindari sapuan ini. Untuk mencegah tindakan lawan, sapuan kakinya agak mengarah ke atas. Benar saja Ki Aliman melakukan gerakan meloncat. Tapi sapuan kaki kanan Purbajaya seolah terus mengejarnya sampai pada titik penghabisan gerakan loncatannya itu. Dan di saat tubuh Ki Aliman kembali bergerak turun, maka takah ayal, otot betis kaki kiri Ki Aliman mendapatkan sapuan keras telapak kaki kanan Purbajaya. Otot betis termasuk bagian lemah yang sulit menahan serangan keras. Maka ketika menerima sapuan keras, tubuh Ki Aliman jungkir balik ke belakang. Dari mulutnya terdengar suara teriakan keras pertanda kesakitan. Tubuh lelaki berhidung melengkung ini jatuh berdebum karena punggungnya menimpa permukaan tanah dengan keras. Dengan wajah merah padam dan sebentar berubah pucat, Ki Aliman segera bangkit berdiri. Namun untuk beberapa saat dia hanya berdiri terpaku. Namun kakinya terasa kaku dan mengilu karena kerasnya sapuan Purbajaya tadi. Hanya sejenak saja dia berdiri mematung. Sesudah itu dengan suara gerengan keras dia menghambur melakukan serangan dasyat. Ki Aliman meloncat ke depan, sedangkan sepasang tangannya secara bergantian melakukan serangan-serangan jarak jauh. Purbajaya terkejut. Inilah serangan pukulan yang empergunakan tenaga dalam. Semakin tinggi tenaga dalam yang dimiliki maka akan semakin dasyat hasilnya. Orang yang memiliki tenaga dalam tinggi bahkan bisa melakukan pukulan hanya dengan angin pukulan yang dilayangkan dari jarak jauh. Artinya, tanpa tangan menyentuh tubuh lawan maka yang diserang akan terjungkal atau kesakitan kena angin pukulan. Dulu Purbajaya tidak percaya dengan hal ini. Mustahil tanpa disentuh lawan bisa jatuh. Tapi kata Paman Jaya Ratu, dalam tubuh manusia terdapat salah satu daya. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 1 triliun sel yang mengandung tenaga khusus, dalam pengetahuan ilmu bela diri masa kini dikenal sebagai sel bermuatan biolistrik tubuh. Antara satu sel dengan sel lainnya ada satu gaya yang pada zaman momen kini disebut sebagai gaya elektromagnetik dan selalu memancar keluar. Namun daya yang keluar bisa sangat kecil dan tidak teratur bila manusia tak sanggup memanfaatkannya secara benar. Oleh orang-orang yang benar-benar akli, daya itu diatur sedemikian rupa. Misalnya tenaga ajaib itu dihimpun pada suatu bagian tubuh, sebutlah telapak tangan. Tenaga ajaib yang sudah terkumpul penuh di telapak tangan dikeluarkan secara serentak, maka jadilah sebuah tenaga tolakan yang amat dasyat. Semakin baik orang melatihnya, akan semakin dasyat hasilnya, kata Paman Jaya Ratu beberapa waktu berselang. Purbajaya pun akhirnya mendapatkan latihan dalam upaya menghimpun tenaga dalam. Mula-mula dia disuruh berhadapan dengan api pelita dalam jarak sekitar 1 depa, 1,698 meter. Dari jarak sejauh ini Purbajaya mendorongkan sepasang telapak tangannya yang dibuka lebar-lebar. Pada tahap awal api di pelita hanya bergoyang pelan. Namun semakin lama berlatih, goyangan api semakin keras. Sesudah lebih dari sebulan melakukan gerakan ini, barulah api bisa padam. Kewajiban Purbajaya selanjutnya adalah mundurkan langkah beberapa depa ke belakang. Dengan jarak semakin jauh, harus tetap diusahakan cahaya api akan padam sesudah didorong angin pukulan tenaga dalam. Latihan ini terus ditingkatkan sehingga pada akhirnya angin pukulan pemuda itu sanggup merontokkan daun-daun pohon sawor di halaman gubuk. Hanya saja ketika latihan terus meningkat, Purbajaya tak sanggup meneruskannya. Pemuda ini merasa ngeri manakala melihat contoh yang diperagakan paman jaya ratu. Dengan pukulan jarak jauhnya, orang tua itu sanggup menghancurkan batang pohon. Purbajaya ngeri. Bila yang dihantam oleh angin pukulan itu adalah tubuh manusia bagaimana jadinya? Ngeri hatinya bila memikirkan bahwa latihan-latihan itu dan kepandayan itu bisa membuat musibah bila dilakukan dengan care yang tak benar, membunuh orang misalnya. Tanpa berlatih kedekjayaan pun sebetulnya kita bisa membunuh orang. Jadi pada akhirnya, semuanya terpulang pada diri kita sendiri. Bila kita memiliki sebuah pisau, apakah mau digunakan mengupas mangga ataukah untuk membunuh manusia? Pisau adalah pisau. Mau digunakan sebagai alat kebajikan ataupun kejahatan, kita yang menentukan, kata paman jaya ratu tempoh hari. Purbajaya memang terus berlatih kendati tak memiliki kepandayan seperti yang diperagakan paman jaya ratu. Dia masih tetap merasa ngeri dan menyangsikan, apakah bila kelak dia memiliki kepandayan sehebat itu tidak punya keinginan untuk membunuh orang? Namun kepandayan tinggi ternyata dibutuhkan juga. Buktinya hari ini, kendati belum tentu mendapatkan ancaman pembunuhan dari Ki Aliman, namun paling tidak purbajaya harus sanggup mempertahankan nama baiknya di hadapan semua orang bahwa dia adalah murid Ki Jaya ratu dan dia pun dipercaya untuk menerima titah negara. Kalau hari ini dia tak sanggup membuktikan dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan maka nama dia dan gurunya akan tercoreng. Itulah sebabnya ketika menerima serangan angin pukulan dasyat dari Ki Aliman, purbajaya harus bijaksana meladeninya dia harus berupaya agar selain dirinya tak dipecundangi juga harus dijaga agar lawan pun tidak dipermalukan olehnya di hadapan umum. Dia harus ingat, pada amulanya Ki Aliman menantang dirinya hanya sekadar ingin menguji bukan untuk mengalahkannya. Selain itu, karena Ki Aliman menempatkan dirinya selaku penguji, hanya punya arti bahwa kemampuan si penguji tingkatannya harus lebih tinggi dari si penguji. Oleh sebab itu, purbajaya jangan berkeras ingin kelihatan hebat dan apalagi terkesan tingkatannya jauh di atas Ki Aliman. Sambil dia tak kalah, dia pun jangan membuat Ki Aliman kalah. Namun melihat gerakan Ki Aliman, purbajaya menjadi khawatir. Wajah Ki Aliman masih nampak merah dan serbuan tenaga dalamnya secara penuh dikeluarkan. Kalau begitu, ini bukan lagi sekadar menguji, melainkan seperti berupaya akan membuat lawan cedera kalaupun tak dikatakan sebagai upaya untuk membunuhnya. Mengapa tak disebut begitu sebab serbuan tenaga dalam itu demikian dasyat dalam jarak yang sedemikian dekatnya? Purbajaya sudah tak bisa mengelak kecuali mencoba menahan gempuran dengan tenaga dalam pula. Dan bila demikian halnya, inilah pertarungan hidup dan mati. Purbajaya harus mengeluarkan tenaga dalam seimbang dengan kekuatan yang disalurkan lawan sebab kalau salah satu lebih tinggi atau lebih rendah maka pihak yang lemah akan menderita luka dalam susahnya. Purbajaya tak bisa mengukur berapa kekuatan yang disalurkan Ki Aliman dalam menyerang dirinya. Kalau dia membatasi diri, takut Ki Aliman malah melontarkan tenaga dalam sepenuhnya dan akhirnya dirinya lah yang merugi. Maka untuk berjaga-jaga ke arah itu, Purbajaya berusaha mengeluarkan tenaga dalam tiga perempatnya. Dia akan mencoba menolak serangan dasyat itu dengan pengerahan tenaga dalam takaran khusus. Suara angin terdengar bersiutan dan hawa dingin terasa mengarah dadanya. Dan ketika dua tenaga besar saling bertabrakan, maka terdengar suara ledakan keras disertai bunga api berpijar. Tubuh Purbajaya terlontar hampir empat depan dan tubuh Ki Aliman masih tetap berdiri di tempatnya tapi dari sudut bibirnya meleleh sedikit darah. Ketika Purbajaya bangun Arna tadi terjengkang, adalah kebalikannya yang menimpa Ki Aliman. Lelaki bermata dalam berhidung melengkung itu malah ambruk ke atas tanah. Dada Purbajaya sebetulnya serasa mau pecah karena menahan sakit. Tapi melihat Ki Aliman rebah tak berdaya, rasa khawatir pemuda itu mengalahkan segalanya. Dia takut Ki Aliman celaka karena ulahnya. Oleh sebab itu dia buru-buru mendekati tempat di mana Ki Aliman tertelungkup. Tiga perwira lainnya pun segera berlari mendekati Ki Aliman. Semuanya memeriksa tubuh lelaki itu dengan penuh seksama. Maafkan, saya terlalu kasar menghadapinya kata Purbajaya penuh sesal. Hektometer, adikku yang dungu, Gumam Ki Albani, perwira bertubuh kurus dan berkumis tipis. Pangeran, saya bersalah telah membuatnya terluka, keluh Purbajaya lagi menengok ke arah Pangeran Arya Damar. Tapi Seng Pangeran malah tampak tertawa gembira melihat kejadian ini. Kekuatan kita semakin bertambah. Gumamnya menatap Purbajaya dengan penuh arti. Tapi melihat kekalahan Ki Aliman, Ki Aspahar yang bertubuh bulat dan berkumis tebal maju ke depan dan berniat akan menggantikan Ki Aliman untuk menguji Purbajaya. Tidak usah sebab rasanya sudah cukup, kata Pangeran Arya Damar. Ki Aliman belum memperlihatkan kepandayan sesungguhnya. Belum tentu dia kalah oleh anak ingusan itu kalau dia bermain main dengan benar, kata Ki Aspahar tidak puas. Ini bukan mencari siapa menang siapa kalah. Yang penting kita bisa mengukur sejauh mana kepandayan anak muda ini. Dan anggaplah pengujian selesai. Aku sudah percaya kepada kepandayan anak ini dan dia cukup pantas menjadi anak buah kalian, kata Pangeran Arya Damar. Pangeran benar, anak muda ini bisa diandalkan kelak, kata Ki Albani yang nampak usianya paling tua di antara mereka, saya setuju dia ikut kita. Tapi akan lebih tenteram hati kami bila Pangeran Sudi menerangkan siapa sebenarnya anak muda ini, sambungnya sambil menatap tajam kepada Purbajaya. Yang membalas tatapan tajam ini adalah Pangeran Arya Damar. Mari masuk kembali ke Paseban, Gumam Pangeran Arya Damar. Dia jalan di depan, diikuti oleh keempat perwira. Purbajaya jalan paling belakang. Dan untuk yang kedua kalinya, Purbajaya kembali mendengarkan kisah dirinya yang dibeberkan Pangeran Arya Damar. Bahwa Purbajaya sebenarnya anak seorang kandagalante di wilayah pajajaran yang diambil oleh Karbin di saat terjadi kemelut peperangan antara Karbin dengan pajajaran. Bagaimana mungkin orang pajajaran disuruh menyerbu negerinya sendiri, Pangeran tanya Ki Aliman yang nampak sesekali mengurut dadanya. Rupanya dia masih merasa sakit bekas adu tenaga yang dilakukan tadi dengan Purbajaya. Ketiga orang perwira pun sama menatap Pangeran Arya Damar seolah membenarkan dan mendukung ob pertanyaan Ki Aliman. Mendengar pertanyaan ini, Pangeran Arya Damar hanya mengangguk-angguk tenang seolah-olah dia sudah memiliki jawabannya. Anak muda ini sejak kecil berada di Karbin, dididik oleh orang Karbin dan sudah mengerti akan tujuan perjuangan negeri kita. Maka sedikit sekali kemungkinan pemuda ini membelot kepakuan, kata Pangeran Arya Damar sambil menoleh pada Purbajaya. Sepertinya ucapannya sekaligus juga mengingatkan Purbajaya akan hal ini. Benarkah ucapan Pangeran, kaya anak muda tanya Ki Aspahar dengan wajah dingin namun meminta kepastian. Kalau Pangeran Arya Damar tak memberi tau saya, maka saya tak tahu kalau saya ini anak dari Pajajaran, Jawa Purbajaya menunduk. Sekarang kan sudah tahu. Jadi, bagaimana sikapmu Ki Aspahar mendesak? Saya tak tahu siapa orang tua saya. Yang saya kenal hanyalah Paman Jaya Ratu yang membesarkan dan memberi didikan pada saya, tutur Purbajaya sejujurnya. Engkau tak akan mengkhianati Karbin, anak muda? Bahkan saya ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang tahu membalas budi, jawab lagi Purbajaya. Ki Aspahar mengangguk-angguk kendati yang lainnya masih belum memperlihatkan kepuasan. Tak usah didesak lagi sebab begitulah kenyataannya. Dia sudah bilang begitu dan aku tanggung jawab, kata Pangeran Arya Damar memutuskan. Begitulah, pada akhirnya Purbajaya disetujui para perwira untuk ikut tugas. Tugas apa? Inilah yang Purbajaya tertarik memperhatikannya. Pangeran Arya Damar berkilah bahwa perjuangan untuk menundukkan pakuan sungguh berat. Kendati negeri yang dipimpin oleh Seng Prabu Ratu Sakti akhir-akhir ini selalu digoncang. Perpecahan, namun kekuatannya masih sulit dirontokan. Ini karena pajajaran memiliki pembantu-pembantu yang kuat. Masih banyak yang bersetia kepada negeri itu. Jangankan yang tengah mengabdi, sedangkan yang oleh ratunya sudah dianggap pembangkang dan pemberontak pun, masih tetap nerdiri untuk kepentingan negerinya, kata Pangeran Aeya Damar. Hebat sekali seru Purbajaya membuat terkejut semua orang. Purbajaya tersipu bahkan akhirnya terkejut sendiri dengan pernyataannya ini. Melihat sikapnya tadi, jangan-jangan orang bercuriga bahwa dia bersimpati kepada pajajaran. Bahkan kepada musuh pun kita wajib bercermin. Itu yang diajarkan Paman Jaya Ratu kepada saya. Tapi maafkan bila saya salah menafsirkannya, tutur Purbajaya. Dia menyembah hormat kepada Pangeran Arya Damar, juga kepada keempat perwira itu. Engkau harus menerangkan tentang arti ucapanmu, anak muda, kata Kiali Mandingin dan bercuriga sekali. Sebelum berani menjawab pertanyaan ini, Purbajaya melirik ke arah Pangeran Arya Damar. Nampak Pangeran itu mengangguk tanda setuju. Saya hanya ingat perkataan Paman Jaya Ratu Semata. Bahwa kita harus bercermin kepada sesuatu yang bermanfaat kendati itu datangnya dari musuh, kata Purbajaya. Barusan Pangeran mengabarkan bahwa banyak pejabat dan orang pandai di pajajaran, kendati tak disukai penguasa, akan tetapi tetap bela negerinya. Ini hanya menandakan bahwa orang-orang itu punya jiwa yang besar. Mereka patriotik yang penting hidupnya demi negara dan bukan demi penguasa. Saya pikir ini hebat dan patut kita teladani. Orang yang hanya mengabdikan dirinya untuk negara tak mungkin berhianat. Apapun yang dia kerjakan dan pikirkan, pasti untuk kepentingan negaranya, kata pemuda itu panjang lebar. Pendapatmu bagus, anak muda. Itu pula yang aku harapkan di Nagri Karbin ini, tutur Pangeran Arya Damar. Saya bersumpah untuk mengabdi kepada Negri Karbin, Pangeran, tutur Purbajaya menyembah takzim. Bagus. Kini saatnya lah engkau memperlihatkan rasa cintamu pada Negri Karbin, sambut Pangeran Arya Damar. Kemudian Pangeran itu melanjutkan lagi penjelasannya. Bahwa sebelum Kang Jeng Susuhunan melakukan perjalanan ke wilayah barat, wilayah pajajaran, dalam upaya semakin menyebarluaskan pengaruh agama baru, pihak militer Negri Karbin perlu membuka jalan dahulu agar memperlancar perjalanan Kang Jeng Susuhunan. Banyak kerikil tajam yang akan menghalangi perjalanan. Padahal tujuan utama Karbin adalah Pakuan. Kita harus menembus dayo ibu kota, Pakuan. Apakah yang dimaksud dengan kerikil tajam itu, Pangeran Tanya Purbajaya? Kerikil tajam itu adalah pembantu-pembantu utama dan para orang pandai yang hingga kini masih tetap bersetia kepada pajajaran. Satu persatu kerikil itu harus disapu dan disingkirkan, sehingga jalan ke Pakuan Kelak akan lurus dan rata, enak bagi yang akan melangkah, kata Pangeran Arya Damar lagi. Purbajaya mengangguk sebagai tanda mengerti ke mana arah perkataan Pangeran ini. Ada kerikil yang amat tajam yang sekiranya akan jadi hambatan berat. Kalian tentu sudah mendengar seorang tokoh pajajaran yang bernama Ki Dharma Sungkawa, kata Pangeran Arya Damar sambil menatap satu persatu kepada keempat orang perwiranya. Dia adalah bekas anggota pasukan balamati seribu perwira pengawal Raja di Pakuan, kata Ki Albani bertubuh kurus berkumis tipis. Betul. Dia termasuk penghalang utama kita, Albani, kata Pangeran Arya Damar menatap tajam. Tapi dia sudah dimusuhi pemerintahnya. Habarnya Seng Prabu Ratu Sakti amat membencinya. Oleh sesama perwiranya, Ki Dharma selalu dikejar untuk ditangkap atau dibunuh. Mengapa orang yang sudah terdesak seperti ini malah kita anggap sebagai penghalang besar, Pangeran tanya Ki Albani heran. Seharusnya begitu logikanya. Tapi kenyataannya berkata lain, sahup Pangeran Arya Damar. Ki Albani juga rekan-rekannya menatap Pangeran ini dengan seksama. Seperti sudah aku katakan sejak awal, banyak orang pandai membentengi pajajaran. Ki Dharma sekalipun tak disukai penguasa, akan tetapi tetap bersikap sebagai pelindung negeri. Bukan saja dia tak mau taklu kepada Karbin, tapi malah dia berupaya menggagalkan berbagai upaya negeri Karbin untuk menguasai Pakuan. Karena dikejar-kejar di Pakuan, dia melarikan diri ke sana kemari. Namun dalam pelariannya dia tak pernah berhenti menghalangi kita yang ingin memasuki wilayah Pakuan, kata Pangeran Arya Damar. Itulah salah satu maksudku. Kita harus mengirim kekuatan ke wilayah Talaga. Pertama untuk melumpuhkan Ki Dharma agar tak menjadi duri dalam daging dan keduanya untuk menyelamatkan harta negara, kata Pangeran Arya Damar. Kita harus bersiap-siap. Dalam waktu dekat kalian aku kirimkan ke wilayah Talaga, kata Pangeran Arya Damar dengan yakin. Keempat perwira menghormat dengan takzim dan berteriak menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang pun berteriak begitu, maka Purbajaya pun ikut menyerukan kesanggupannya.